Anda menyaksikan News Update bersama saya, Veronica Moniaga. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krishnandi menyatakan akan menindah pegawai negeri sipil yang ikut berkampanye saat pilkada. Bahkan Yudi mengancam akan mencopot jabatan PNS yang terbukti ikut berkampanye. Bukan hanya melarang ikut berkampanye, Yudi Krishnandi juga melarang PNS berpartisipasi atau mendukung calon kepala daerah tertentu. Selain mencopot jabatan, Yudi juga mengancam dengan sanksi penundaan kenaikan jabatan bagi PNS yang melanggar larangan tersebut. Kami mengingatkan seluruh aparatur sipil negara dan pegawai negeri sipil agar menjaga netralitasnya dan disiplinnya untuk tidak ikut kampanye kandidat manapun, tidak terlibat dalam kegiatan kampanye kandidat manapun, tidak mendukung ataupun mengganggu kandidat.